Untuk mencapai desa Colo di Gunung Muria, di mana Sunan Muria dimakamkan, peziara harus melewati kota kudus yang jaraknya 18 km ke arah utara. Adapun colo merupakan peristirahatan yang mempunyai beberapa pesanggerahan, di mana umum bisa menyewanya. Tak jauh dari colo, terdapat air terjun yang bernama montel yang bersih airnya, setinggi kurang lebih 25 meter. Di sini orang boleh mandi dan beristirahat, hawanya pun cukup sejuk. Untuk menuju air terjun montel, bisa dicapai dengan kendaraan roda dua atau ojek, atau dengan jalan kaki. Seperti halnya air terjun montel, untuk menuju makam Sunan Muria dapat ditempuh juga dengan jalan kaki, melewati tangga sepanjang 1 km, atau naik kendaraan roda dua. Sunan Muria menyebarkan Islam kepada para penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Muria, ke utara sampai Laut Jawa, ke selatan, timur, dan barat, meneruskan daerah yang telah diislamkan oleh Sunan Kalijaga, ayah mertuanya. Ketika masih anak-anak, Sunan Muria bernama Raden Umar Said. Sebagai anggota wali Songo, beliau meneruskan juga kesenian wayang, gamelan, dan tembang-tembang seperti yang telah dirintis oleh para pendahulunya sebagai media dakwah yang memang efektif. Pada saat Masjid Agung Demak dibangun, beliau ikut. Tepatnya masjid itu dibangun pada tahun 1477 sampai 1479. Sunan Muria terhitung masih belia, tetapi sudah merupakan tokoh setia yang menyokong dinasti Demak di saat terjadi perebutan kekuasaan antarkeluarga kerajaan. Dalam hal ini, malah melibatkan juga Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Mereka semua memihak Demak dengan pangeran Bintoro berikut keturunannya. Dalam kiprahnya menyebarkan islam, beliau menguasai daerah Jepara, Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan daerah-daerah sekitar Gunung Muria. Da'wah-da'wahnya disiarkannya secara moderat berdasarkan situasi dan kondisi ketika itu. Dan cara ini pula lah yang kemudian disebut sebagai aliran tuban.